Oh Ma'am Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2008 dengan judul Dark Floor Film ini akan menceritakan seorang ayah bernama Ben yang memiliki anak penyandang autis yang bernama Sarah Karena tak kunjung mendapat kesembuhan, Ben bersikeras membawa Sarah pulang dari rumah sakit Namun dalam perjalanannya pulang, berbagai hal misterius terjadi padanya dan orang-orang di sekitarnya Jadi bagaimana cerita selengkapnya, kita ikuti saja alur ceritanya Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak autis bernama Sarah Yang saat itu sedang berada di dalam sebuah mesin skener otak Untuk mendeteksi kelainan pada otaknya Selang beberapa detik tiba-tiba Sarah menjerit histeris Yang membuat Ben si ayah mengeluarkannya dari mesin tersebut Setelah berada di luar, Sarah seperti mengigau dan terus menanyakan crayon merahnya Ben lalu memberikan apa yang Sarah minta Tak lama kemudian seseorang menghampiri Sarah dan setelah membisiki sesuatu Sosok misterius itu pun pergi Merasa putrinya tak kunjung membaik setelah perawatan sekian bulan Ben berniat membawanya pulang Dokter Walter dan perawat yang bernama Emily berusaha mencegahnya Karena penanganan anak autis semacam Sarah memang memerlukan waktu yang cukup lama Namun Ben tak memperdulikan saran tersebut Ia ingin secepatnya membawa Sarah pulang Setelah merenung cukup lama saat hampir subuh Ben membangunkan Sarah dan ia berniat membawanya pulang saat itu juga Di perjalanan Emily menghampiri mereka Ia meminta Ben agar menunda kepergiannya Namun Ben menolak dan bersikeras pergi Sementara itu Sarah terlihat menggambar beberapa orang tengah berada di dalam sebuah ruangan gelap Mereka kemudian masuk ke dalam lift bersama tiga orang lain yang bernama Pak Tua Toby Pebisnis John dan sekuriti yang bernama Rick Saat mereka berada di lantai enam listrik tiba-tiba padam Yang membuat lift berhenti Tentu hal itu membuat mereka panik Ditambah lagi Pak Tua Toby tiba-tiba ambru Dari alat intercom Rick berusaha memanggil bantuan Namun ia tak mendapatkan respon sama sekali Namun beberapa menit kemudian listrik kembali menyala Dan anehnya Toby juga ikutan sadar kembali Setelah itu pintu lift tiba-tiba terbuka Mereka pun merasa aneh karena tak seorang pun mereka lihat di lantai tersebut Merasa penasaran dengan apa yang terjadi Mereka pun menyisir area tersebut Namun tetap tak ada seorang pun yang mereka lihat Mereka kemudian menuju ke tangga darurat Namun rupanya pintu menuju ke sana tak bisa dibuka Rick mengatakan kalau masih ada tangga darurat di lorong yang lain Tiba-tiba Ben mendengar suara dengungan di satu ruangan Rick pun melihat ke sana yang ternyata hanya sebuah mesin fotokopi yang masih menyala Saat mau beranjak dari sana Emily melihat beberapa berkas berhamburan di lantai Setelah dilihat secara berurutan gambar tersebut menampilkan mulut mahluk yang mengerikan Mereka kembali menyusuri lorong menuju tangga darurat yang lain Namun di tengah perjalanan kembali mereka dikagetkan dengan seorang wanita Yang duduk di atas kursi roda Emily menghampiri wanita tersebut namun ternyata wanita itu sudah tak bernyawa Selain itu matanya pun hilang dari tempatnya Tentu saja hal itu membuat suasana semakin mencekam Rick menuju ke alat intercom dan meminta bantuan pada siapapun yang bisa mendengarnya Namun anehnya Rick malah mendengar pantulan suaranya sendiri Tak ada pilihan lain mereka pun pergi dari tempat tersebut Dan rupanya kejadian itu sama persis dengan apa yang dilukis oleh Sarah Mereka akhirnya menemukan tangga darurat Dan saat menuruni tangga mereka mendengar suara gaduh di bawah sana Rick berusaha menyapa orang yang ada di bawahnya Namun ia malah disambut oleh sebuah tembakan yang menyasar ke pipinya Dengan terpaksa mereka pun masuk ke lantai 5 dan menahan pintu dengan alat seadanya Merasa ada yang aneh Rick kemudian membawa mereka ke ruangan pengawas Untuk memantau semua lantai dari rekaman CCTV Di sana mereka melihat ada penampakan dua orang yang melintas di lorong lantai 3 Namun anehnya tiba-tiba sinyal mendadak hilang Di saat yang sama Ben kehilangan putrinya Toby pun meminta Ben mengecek ke salah satu lorong Dan benar saja ia melihat Sarah di sana Tanya Sarah Ben juga sempat melihat satu penampakan aneh Ben berusaha menanyakan apa yang membawa Sarah ke sana Namun sayangnya Sarah tak merespon sama sekali Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan di sebuah ruangan Mereka melihat TV dan radio tiba-tiba menyala dengan sendirinya Tanya itu ponsel mereka juga tiba-tiba berdering Namun saat diangkat hanya terdengar suara tak beraturan dari operator seluler Di saat yang sama Sarah menggambar sosok yang sangat menyeramkan Setelah itu ia menutup kedua telinganya Toby yang melihat hal itu ikut menutup kedua telinganya Dan hal itu cukup mencuri perhatian Ben Tak lama kemudian terdengar suara dengingan yang sangat menyakitkan telinga mereka Hingga mereka semua menutup kedua telinga Saat itulah muncul sosok menyeramkan dari ruangan farmasi Sontakrik langsung menembak sosok tersebut Namun tembakannya tak berdampak apapun Dan malahan membuatnya semakin marah Semua akhirnya berlari menuju tangga darurat Namun handu tersebut kembali muncul Tak ada pilihan lain mereka pun masuk ke lantai yang keempat Sosok hantu penasaran itu kembali mengejar mereka Dan membuat mereka sangat terpojok Hingga saat hantu tersebut semakin dekat John tak sengaja menyalakan alat sinar X Dan berhasil membuat makhluk tersebut pergi Ben lalu bertanya kepada Toby Kenapa tadi ia menutup kedua telinganya Seolah-olah ia tahu apa yang akan terjadi Toby mengatakan kalau makhluk itu bernama si ratu teriak Ia menambahkan Ben seharusnya lebih tahu Bagaimana makhluk tersebut bisa sampai ke sana Namun Ben sepertinya masih tak mengerti Maksud perkataan pria tua tersebut Sementara John berpendapat Kalau apa yang mereka alami hanya halusinasi Ia percaya hal itu mungkin dipicu Karena adanya kebocoran gas beracun Atau hal semacamnya John kemudian pergi dari sana Dan berusaha mencari sinyal Namun semua usahanya sia-sia Ia kemudian sampai di sebuah lift Dan setelah ditekan Pintu lift bekerja seperti biasa Ia pun masuk dan sempat melihat jam tangannya mati Tak lama kemudian Ia mendengar suara aneh dari bawah lift Suara aneh tersebut semakin keras terdengar Hingga ia pun berteriak minta tolong Semua berlari ke arah John Dan berusaha menahan pintu lift Agar tetap terbuka Sementara makhluk misterius tersebut Berusaha menjebol dasar lift Bahkan hentakannya Sampai membuat John terpental Sesaat kemudian situasi tenang kembali Dan mereka berpikir sosok tersebut sudah pergi Namun rupanya mereka salah Makhluk tersebut kini malah berhasil menjebol dasar lift Rick yang pistolnya tertinggal Terpaksa mengambil tabung pemadam Namun ia malah menghantam John Yang saat itu berusaha keluar Rick kembali menggunakan tabung tersebut Untuk menyerang si monster Hingga berhasil membuatnya pergi dari sana Setelah itu mereka berusaha mengeluarkan si John Namun si monster kembali dan berhasil Menggigit kaki si John Ben lalu melepaskan penjaga pintu Hingga si monster pun melesat turun bersama lift John yang saat itu terluka parah Akhirnya dirawat oleh Emily Ia pun memperkeruswa sana Dengan menyalahkan Sarah Karena menghambat perjalanan mereka Tentu saja hal itu membuat Ben Merasa semakin panas Ben kemudian melihat Sarah Yang menggambar sosok bermulut menyeramkan Ia menanyakan apakah Sarah Pernah melihat makhluk tersebut Namun sama seperti sebelumnya Sarah hanya terdiam Ia hanya mengatakan Kalau ia ingin crayon berwarna merah Mereka kembali menyusuri lorong Dan saat Emily melihat alat intercom Ia mencoba memanggil siapapun Yang bisa mendengarnya Ia pun cukup kaget Karena seseorang tiba-tiba menjawab panggilannya Namun sayang Gangguan sinyal membuat lawan bicaranya Tak terdengar jelas Meskipun begitu Ia kini sedikit lega Karena bukan cuma mereka Yang terjebak di ruangan tersebut Mereka akhirnya berniat bergabung Dengan orang-orang yang berada di lantai tiga Namun setelah menuruni tangga Rupanya jalan menuju tangga berikutnya Terhalang dinding Rick berusaha menghancurkan dinding tersebut Namun semua yang ia lakukan Sia-sia saja Akhirnya mereka menemukan pintu yang lain Yang berhasil membawa mereka ke lantai nomor tiga Di sana mereka pun cukup kaget melihat kondisi lorong yang gelap dan berantakan Emily pun dibuat histeris Melihat dokter Walter yang sudah tak bernyawa Toby mengambil walkie-talkie dari tangan Walter Dan ia mendengar seseorang mengatakan Kalau mereka harus menyerahkan Satu gadis yang tak ia sebutkan namanya Toby pun merasakan Kalau Ben sepertinya mengerti Gadis yang dimaksud oleh pria tersebut Mereka pun kembali mengecek ke bagian yang lain Dan disambut dengan pemandangan yang sangat mengerikan Terlihat para perawat terkapar Dengan bersimbah darah Saat mereka berpikir apa yang sedang terjadi Mereka melihat sosok bayangan dengan suara dengusan seekor kerbau Rick bersiap menembak sosok tersebut Namun tiba-tiba si monster muncul dari dinding yang lain Monster itu mengejar mereka Dan beruntung mereka berhasil masuk dan menghalangi pintu lorong dengan lemari Sesaat kemudian tiba-tiba suasana kembali tenang Namun tak lama kemudian Monster tersebut kembali muncul dengan menghancurkan pintu lorong Ia berjalan ke arah Rick yang terus menembakinya Sementara yang lain bersembunyi di lorong berikutnya Rick tak bisa memberikan perlawanan hingga ia pun akhirnya menjadi korban mahluk tersebut Setelah masuk ke dalam lobi John mengatakan kalau mungkin yang dikatakan Toby benar Ben bisa menyelamatkan mereka dengan cara menyerahkan Sarah pada mahluk tersebut Tentu saja Ben tak terima dan tak mungkin ia rela menyerahkan putrinya Di saat yang sama mereka benar-benar kaget melihat suasana di luar gedung Di sana mereka melihat butiran hujan yang melayang di udara Seakan-akan sesuatu telah membuat semua yang bergerak berhenti secara bersamaan Emily kemudian kembali menggunakan intercom untuk menyapa siapapun yang bisa mendengarnya Namun ia kaget Karena jawaban yang ia dengar adalah panggilan yang ia buat sebelumnya Dari situ ia pun berpikir kalau kini mereka terjebak di dimensi yang berbeda Dan mereka pun baru menyadari Kalau jam tangan mereka berhenti berdetak di waktu yang sama Emily kemudian merasakan badan Sarah sedikit demam Ia menyarankan agar Ben segera mencarikannya obat Karena Sarah bisa saja kejang sewaktu-waktu Mereka berdua lalu pergi dan meninggalkan Sarah bersama John Ben pun sempat berpesan agar John tak mengganggu putrinya Di perjalanan Emily sempat mengungkit beberapa gambar Sarah yang mencuri perhatiannya Dimana Emily berpikir kalau Sarah sebenarnya tahu apa yang terjadi saat ini Namun Ben merasa Sarah hanyalah seorang anak kecil Tak mungkin semua itu berkaitan dengan putrinya Di saat yang sama mereka melihat mayat seorang sekuriti yang tubuhnya penuh dengan pasir Mereka pun semakin tak mengerti apa yang sebenarnya menyerang para penghuni rumah sakit Setelah mengambil pistol dari mayat tersebut Ben langsung melanjutkan perjalanan Sementara itu John yang menyadari Ben sudah cukup jauh mengajak Sarah berjalan-jalan Akan tetapi rupanya ia berniat menyerahkan Sarah pada penguasa dimensi tersebut Di tempat berbeda akhirnya Ben dan Emily berhasil menjebol dinding dan sampai di ruang farmasi Dengan perlahan mereka menyusuri tempat yang kondisinya seperti sudah terbengkalai selama bertahun-tahun Tak hanya itu di ujung lorong mereka melihat dua tengkorak yang saling berpelukan Sementara itu John yang sedang memanggil-manggil penguasa dimensi dicegah oleh Toby Anehnya sebagian wajah Toby terlihat seperti mengelupas Kejadian itu akhirnya diketahui Ben dari hati yang dibawanya Mereka pun sadar kalau Sarah dalam bahaya Sementara itu John terus menghajar Toby karena mengira Toby adalah bagian dari ilusi tersebut Setelah Toby terkapar Sarah menjauh dan menata penuh kebencian terhadap si John Tiba-tiba muncul cahaya merah yang diikuti dengan kemunculan seekor monster Akhirnya nasib si John berakhir di tangan makhluk tersebut Ben yang sudah sampai di sana mengambil ranjang dan mendorongnya ke arah si monster Sampai ia keluar dari jendela gedung Emily lalu melihat kondisi Toby yang ternyata sudah meninggal dunia Anehnya ia merasakan kondisi jasa Toby seperti sudah mati selama seminggu Mereka akhirnya melalui tangga darurat untuk mencapai lantai nomor satu Di tengah jalan mereka dikagetkan dengan tumpukan mayat para tenaga medis Merasa situasinya semakin mengkhawatirkan Ben mencoba bertanya kepada Sarah Apakah ia tahu cara keluar dari sana Namun sayangnya Sarah tak mau mengucapkan sepatah kata pun Singkat cerita mereka akhirnya menemukan lemari obat Dan saat mereka berdua sibuk menemukan obat untuk Sarah Sarah tiba-tiba lenyap dari tempatnya Sarah? Sarah? Tak ada pilihan lain mereka pun harus berpencar untuk menemukan Sarah kembali Sementara itu Ben sampai di ujung lorong Saat membuka pintu ia kaget melihat kondisi rumah sakit yang kembali seperti sedia kalah Akan tetapi saat ia mencoba menyapa orang-orang di sana Tak ada seorang pun yang mendengar suaranya Bahkan ia tak dapat menyentuh orang-orang tersebut Tentu saja ia semakin tak mengerti ia sedang berada di mana Ben akhirnya kembali ke ruangan sebelumnya dan tak hanya itu Ia juga berhasil menemukan Sarah Akhir tetapi tiba-tiba muncul sosok monster yang kemudian mencekik Ben Untung Toby kembali datang dan menancapkan tombak ke perut monster tersebut Sayangnya monster itu berhasil menangkap Toby dan menancapkan kembali tombak tersebut ke perutnya Hingga mereka pun mati berpelukan sama seperti mayat yang Ben lihat sebelumnya Tak lama kemudian Emily sampai di sana Dan saat mereka mau masuk ke dalam lift Kembali muncul sosok monster alien Mereka masuk perlahan dan beruntung lift bergerak sebelum monster tersebut berhasil masuk Tak lama mereka pun sampai di lantai dasar Namun setelah mereka keluar dari lift Ben melihat Sarah menutup kedua telinganya Mereka pun sadar sesuatu yang buruk akan terjadi Dan benar saja hantu ratu teriak muncul kembali dan sempat mencakar kaki Emily Anehnya saat ia mau menyerang Sarah menetap tajam ke arahnya Hingga ia pun menghilang begitu saja Mau tak mau sekarang Emily harus dibawa dengan kursi roda bersama juga Sarah di pangkuannya Mereka pun berjalan dan Sarah tak sadar meninggalkan buku gambarnya Mereka akhirnya melewati satu-satunya jalan keluar Yang mana mereka harus melewati banyak sekali mayat yang tergeletak di sana Saat melewati jalan tersebut jam jinding kembali berdetak Dan anehnya hal tersebut membuat para mayat terbangun Mereka berhasil lolos dari tumpukan mayat tersebut dan menghalang pintu dengan kursi Namun para zombie tersebut menerobos dari celah yang lain Akhirnya Ben sampai juga di parkiran Namun ia tak tahu kalau Emily masih ada di dalam Dan anehnya tiba-tiba saja pintu ruangan tersebut terkunci dengan sendirinya Emily melihat kesekeliling dan ternyata ia sudah dikelilingi oleh para zombie Ben berusaha keras membuka pintu tersebut Namun sayangnya ia tak mampu membukanya Hingga Emily pun akhirnya ditangkap oleh para zombie Sementara itu Sarah terus mengatakan kalau ia akan segera datang Ben pun cepat-cepat membawa Sarah pergi dengan mobil yang ia dapat di parkiran Di perjalanannya tiba-tiba saja mobil tak bisa ia kendalikan Hingga akhirnya menabrak mobil yang lain Di kejauhan Ben juga melihat banyak cairan timah di mana-mana Yang kemudian bergerak ke arahnya Ben kembali menyalakan mobil dan melaju cukup jauh dari cairan timah si monster Namun rupanya makhluk itu tiba-tiba saja muncul di tengah jalan Ben melihat sendiri makhluk itu berubah dari timah cair menjadi sosok monster bersayap Ben langsung menancap gas dan berhasil menerobos penghalang yang disebarkan oleh si monster timah Ben menghentikan mobil dan menatap ke arah belakang Dan ia tak melihat monster tersebut lagi Ben kemudian mengeluarkan Sarah dari mobil dan ia meminta Sarah menunggu di sana sampai bantuan tiba Rupanya Ben berniat menghadapi monster tersebut sendirian Ia menyalakan mobil dan melihat si monster di depannya Ia segera menancap gas melaju ke arah monster tersebut Namun tiba-tiba cahaya terang menyinarinya dan anehnya Sarah ada di sana Ben kemudian turun dan menanyakan sedang apa Sarah di sana Dan sesaat kemudian cairan timah menjalar dari kaki Ben sampai ke kepalanya Lalu menghancurkan tubuhnya Setelah itu Sarah mengampiri monster timah dan ia mengatakan kalau ia akan pulang sekarang Si monster sepertinya marah dan ingin memakan Sarah Sarah kemudian menutup matanya dan tiba-tiba situasi rumah sakit kembali seperti keadaan sebelumnya Sarah tersadar berada di mesin scanner dan ia terus merontak-rontak Meminta dikeluarkan dari mesin tersebut sambil meminta crayon berwarna biru Ben kemudian datang dan membawakannya kursi roda Sambil memberinya crayon yang berwarna biru Tak lama kemudian Tobi datang dan mengatakan kalau ia tak merasa dingin lagi Dan film pun selesai Jadi apa yang terjadi pada mereka semua sebetulnya hanya terjadi dalam fikiran Sarah Kelainan otak yang ia derita membuatnya gampang berhalusinasi Dan memunculkan imajinasi tentang orang-orang di sekitarnya Monster, kematian semua staff rumah sakit dan semua kejadian supranatural yang terjadi Hanya ada dalam fikirannya Oke teman-teman demikian alur cerita film kali ini Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya Akhir kata semoga teman-teman sehat selalu Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.